Bahaya dari radiasi ini seperti apa? Bahaya radiasi ini dapat mengenai siapapun. Pada bagian anak ini yang paling sangat kita khawatirkan itu adalah mengenai bagian otak. Apabila paparan radiasi yang banyak atau dia sering menggunakan teknologi, dapat merubah dari fungsi sel pada otak. Kalau kamu ingin dunia, kamu harus tahu ilmunya. Kalau seandainya ilmu ini kita gunakan tidak proporsional, togo artinya melampaui batas, inilah yang kemudian dia akan menjadi mudarat. Pada saat kita sehat, kita harus gunakan waktu sehat kita. Waktu kita lapang, gunakan waktu lapang kita. Saksikan Dr. Versus Ustadz setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di TVRI. Impian harus bisa menampak dari apa yang saat ini kita melangkah sampai akhir.